Adinda Thomas jalani debutnya di film horor lewat film KKN di Desa Penari yang syutingnya pada 2019. Pencapaian film tersebut yang berhasil mendapatkan 3 juta penonton, membuat Dinda merasakan kesuksesan di film horor pertamanya. Ia pun kembali teringat bagaimana rasanya syuting film horor perdana yang diakuinya sering membuatnya takut. Tentu ya, flashback, karena film KKN adalah film horor pertama aku, ujar Adinda Thomas di kawasan Cibubur, Depok Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Jadi bener-bener pertama kali merasakan syuting dengan kondisi ketakutan yang banyak, ucapnya. Adinda mengakui proses syuting film KKN di Desa Penari cukup berat, apalagi dirinya baru pertama kali syuting film horor. Semua scene yang cukup berat dan gak gampang kitakan di desa dan di hutan bahkan, kata Adinda. Salah satu hal yang membuatnya proses syutingnya sangat berat adalah ketika dirinya harus dililit dengan ular yang beratnya mencapai 5 kg. Dililit 5 ular dengan 1 ularnya berat 5 kg-an, itu sih. Aku kan basiknya takut sama ular, itu sebuah hal yang sangat menantang, tutur Adinda Thomas. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!